Intro Ramadan merupakan bulan yang disucikan oleh Allah SWT yang penuh keberkahan. Maka jadikanlah momentum Ramadan ini sebagai nuansa untuk melatih diri kita, selesai kita melaksanakan Ramadan. Selesai Ramadan kita berjumpa dengan bulan syawal adalah artinya peningkatan ibadah. Selesai kita dilatih selama bulan Ramadan, ditempat selama bulan Ramadan, dilatih keimanan kita untuk melakukan ibadah takorup kepada Allah, maka kita terjemahkan dan kita aplikasikan itu semua ketika nanti datang di bulan syawal. Mudah-mudahan jangan sampai Allah jadikan Ramadan ini Ramadan terakhir yang Allah kasih. Mudah-mudahan kita berjumpa Ramadan di tahun yang akan datang. Amin. Ya Rabbal Alamin. Siapa sesungguhnya pemenang di bulan suci Ramadan adalah mereka yang menyambut Ramadan sebelum kedatangannya, mengisinya dengan amal-amal soleh, tapi di saat yang sama menghantar Ramadan dengan cara-cara yang baik pada masa-masa kepergiannya. Mudah-mudahan kita adalah pemenang di bulan ini, pemenang itu tidak dilihat dari titik start, tapi di titik finish. Semakin kita bersemangat di titik finish Ramadan, mudah-mudahan semakin kita dekat menjadi pemenang di bulan ini. Mudah-mudahan Ramadan berhasil mendidik kita, menjadi madrasah ruhaniah buat kita, membuat keimanan, spiritualitas kita semakin bertambah, rasa empati kita, lalu kemudian berbuat baik kepada sesama, dan semakin menambah kecintaan kita untuk mempelajari Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat. Walaupun di tengah kesulitan, akan tetapi, silaturrahim haruslah tetap berjalan, karena itulah anjuran dari Nabi Muhammad SAW, agar menjaga uhuwah kita dalam keislaman, dan juga dalam kekeluargaan. Namun, tetap sayangi keluarga kita, sayangi diri kita, agar kita terhindar dari COVID-19, dan mudah-mudahan kita semua, dijaga oleh Allah SWT, dari segala macam bala, dan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Bapak Ibu, Allah SWT memanggil kita dengan sebutan, Ya ayuhal ladzina amanu, orang beriman saja yang punya kepekaan terhadap panggilan berpuasa, dan iman itu karakternya naik dan turun, dan itu dipengaruhi oleh, dan indikasinya juga dengan taat kita. Jika taat kita itu bertambah, berarti iman kita tambah. Manakala kita malas-malesan untuk beribadah, dan mendekatkan diri kepada Allah, berarti iman kita sudah mulai turun, bahkan mungkin drop. Oleh karena itu, penguatan iman kita harus kita asah. Dengan apa? Dengan kebiasaan-kebiasaan di bulan Ramadan, kita teruskan pada bulan-bulan berikutnya. Kita bisa dengan puasa Arofa, Ashura, dan puasa Sanin Kamis, juga puasa Ayamul Bait, dan kita teruskan sholat malam, teruskan kita bersedekah. Itulah sebenarnya bagian dari kita melestarikan, bagaimana kita tetap pada kondisi normal, kondisi fitrah. Aidilfitrih. Orang yang kembali kepada kefitrahannya, bukan karena dia berpakaian baju baru, tapi karena taatnya bertambah kepada Allah SWT. Mari kita berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah SWT. Mudah-mudahan kita menjadi makhluk-makhluk Allah, yang diselamatkan, dan masuk surga dari pintu rakyat. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih, lima aghlika wal khatim lima sabaka. Nasir hakki bilhak wal hadhi ila siratikal mustaqim. Ya Allah ya rahmanu, ya rahimu, ya fattahu, ya rizak, ya fa'alu lima yuridilaka alhamdukama yambaghi lijalali wajihikal karimu amin sultanik. Allahumma inna nas'alukal huda watuqa wal afafa wal gina. Allahumma inna nas'alukal yaudhaka wal jannah wa na'udhubika min sakhatika wal nar. Allahumma inna ka'afuang karim tuhibbul afafa afwana ya karim. Allahumma inna nas'alukal khair aajilahu wa ajilahu ma'alim nabihuma lam na'alam. Wa na'udhu bikadu minna syari aajilahu wa ajilahu ma'alim nabihuma lam na'alam. Allahumma inna nas'alukal min khairi ma'asala bihi nabihuka wa abduk. Wa na'udhu minna syari ma'adha bihi nabihuka wa abduk. Muhammadun sallallahu wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih. Allahumma inna nas'alukal jannah wa mga yukaribu ilayha min kawlin wa amalin wa adikadih. Wa na'adhu bika Allah minan nar wa ma yukaribu ilayha min kawlin wa'amalin wa'atikadim Birrahmatika ya armarrahimin Rabbana la tuzikulubana ba'di hadaitana wuhab Lana bila dunka rahma inna kantal wuhab Ya kafi ya mu'na ya fatthahu ya razak Allahumma rizukna rizikon kasiran mubaraka Wa'alimna ilman nafi'a wahina bisalhin Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin Wahid zalmursalin Wa ilhamal malayikatil muqarabin Birrahmatika ya armarrahimin Rabbana atina fidunya hasana Wa fil akhiratih hasana wa qina lazabah Banar subhanum karabin izan Wa salamun alur salim Alhamdulillahirrobbil alamin Qabul insyaallah Alhamdulillahirrahmanirrobbil alamin Terima kasih guru-guruku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Al-usat Nur возвilah Al-usat Azadzari Nasution Al-usat Abdul kafi Dan Kaying haji Khadul Nafis Dan pemerintah dirumah Mudah-mudahan ilmu yang diberikan oleh guru kita menjadi barakah Buat kita di dunia maupun di akhirat Saya Ali Zainaludiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!